Halo geng-geng sekalian, lama tidak buat video, seperti yang kamu tengok dalam tajuk video hari ini, kita akan buat unboxing, phone baru, note baru lah, sudah rilis dalam 2 bulan begitu, tapi baru sampai di studio, phone kita ada hari ini ialah Samsung Note 20 5G, bukan Ultra yang biasa, phone dia ada disini, baru sampai, baru beli hari ini, baru sampai ya. Okay, varian yang saya ada disini adalah 8GB dan 256GB storage, color dipanggil Mystic Bronze, actually cari color hijau, tapi tiada stop, malah semua cari seller lain, so kita ambil sejalah yang ni, alright. Okay, ini hanyalah video unboxing, bukan review ataupun test gaming ke apakah, it's very simple unboxing, kita tengok apa dalam kotak ni. Okay, let's check it out. Okay, ini telefonnya. Hmm, color ni ya, sangat cantik. Alright, kita tengok dulu apa yang ada dalam kotak. Kosong. Selalu kotak ni, kalau brand lain dia dah taruh di bawah ni, tapi ni dia taruh di atas. Simtool ejector, dalam ni kita boleh expect lah. Manual-manual, oh, tiada casing. Kita dah tahulah, since bila Samsung ni tidak bagi casing. Okay, quick start, warranty card. Alright, kita taruh di sini dulu. Terus ni, kalau dalam ni kosong. Phone ni. Okay. Actually phone ni sudah boot up lah. Alright. Dalam box ni. Okay. Ada power brick, charger. Okay. Samsung include charger. Alright. Kita dah macam brand yang satu lagi. Charger is separated. You know, brand apa? Super fast charging. Okay, kalau ikut spesifikasi. Kalau ikut sini, dia tulis 15W. Tapi, kalau spesifikasi online, dia tunjuk fast charging 25W. Not sure sama ada, ini bukan 25W ataupun ternah beli additional. Please, share in the comment. Pun, saya pun tidak pastilah. Okay, dia punya connector is type C to type C. Phone is type C. Right? Okay, ini adalah kabel dia. Type C to type C. Pretty standard. Alright. My calling best lagi satu. Samsung include ni. Kita beli mahal-mahal, pasti kita akan dapat yang premium. So, dia ikutkan earphone. Okay. AKG punya brand. Okay. Buka dulu. Which is sangat nice. Okay. Di siring dia ada AKG. Brand AKG. Right. Dan kabel dia nampak mahal. Braided. Braided. Okay, hujung dia is type C. Aduh. Type C punya hujung. Right. Since, Telephone ni dia tidak Mic jack. 3.5mm mic jack. Right. Kita tengok dulu phone ni. Di bawah dia is Type C. Speaker grill. Dan ada dia punya Pen lah. Stylus. Okay. You know, Note memang dia include yang ini. As usual. Ada 3 biji camera di belakang. Okay. Kita ada Fingerprint. Fingerprint dia di Build-in screen. No pop-up camera. Ada Camera di situ. Punch hole camera. Orang-orang panggil punch hole camera. Right. Power button Sebelah kanan. Volume up-down Sebelah kanan. Okay. Kalau pegang di tangan Sangat-sangat selesah. Terasa premium. Okay. Bag is Glass. Ada wireless charging. Okay. Seperti kita tahu Phone ni Global market. Dia Didatangkan dengan Chipset Exynos 990. Variant US Baru ada Snapdragon lah. Screen sebesar 6.7 inch. Okay. Ada IP68 Water and Dust Resistant. Screen Is Super AMOLED. Sayangnya Dia hanyalah 60Hz. Kalau mahu yang Variant 120Hz Kena Beli yang Ultra lah. Full HD Ataupun 1080p punya Screen resolution. Kalau Ultra Dia Sampai Quad HD lah. Okay. Tiga biji kamera di belakang. Kamera Main kamera 64MP. Ultra wide 12MP. Okay. Yang satu lagi 12MP. Boleh record video sampai 8K 8K. So, Saya tidak tahu lah Kenapa Sampai 8K. Kebanyakan Ada orang pun 4K Sekarang pun Tidak ramai lagi Yang guna. 1080p I think Should be Okay lah. Tapi sampai 8K Maybe For the future Mungkin boleh lah. Okay. Tapi Bagi siapa-siapa yang Mau record video Sampai 8K Phone ni Capable Untuk record 8K Dan boleh record 4K Punya resolution Video 30fps Dengan 60fps Okay. Untuk Full HD punya video Dia boleh record 30, 60 Dengan 120fps Okay. Untuk super slow motion Downgrade lagi Pergi 720 Ataupun HD punya resolution Dia boleh FPS dia record Sampai 960fps 960fps Which is Super slow motion Okay. Untuk kamera selfie Adalah 10MP Boleh record video 4K Dengan 1080p Tidak Sampai 8K lah Untuk selfie Hanya di belakang Sejak Boleh support 8K Okay. Bateri sebesar 4300mAh Okay. Fast charging 25W I think cukup lah Boleh tahan Untuk sehari usage Normal and heavy usage Okay. Dia support Wireless charging And Reverse wireless charging Phone ni Nampak macam Selesa Dan memang betul lah Orang bilang Premium Sebelum ni Saya tidak pernah pun Unbox Ataupun Menggunakan Phone Samsung ni Ini video bukan Review ataupun Testing Apa semua Is just Unboxing Next video Mungkin Saya akan guna ni Dalam satu bulan Macam tu Ataupun Satu bulan lah Dua minggu Satu bulan Kita tengok Macam mana Next video Mungkin akan buat Full review Gaming testing Berbaloi ataupun Tidak dengan harga ni Ataupun mungkin Kita boleh beli Brand yang lain Okay. Video ni Sampai sini saja Okay. Next video Adalah video performance Samsung Note 20 Okay. Kita jumpa lagi In the next video Bye-bye 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 Bye-bye